Pemirsa mengurangi angka pengangguran di Jambi sebanyak 33 peserta calon demagang ke Jepang keberangkatan tahap 2 angkatan 35-10 ke 361 Provinsi Jambi akan mengikuti pelatihan di Bekasi dilepas oleh Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi. Dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Provinsi Jambi, sekaligus melaksanakan program pelatihan kerja dan protekultura tenaga kerja di Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi menggelar penutupan pemagangan dalam negeri dan pelepasan peserta magang ke Jepang. Pelepasan ini dilepas langsung oleh Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi Pahari bertempat di Aula BLK Provinsi Jambi, Kamis 30 November 2023. Didampingi Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Termawan, Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi Pahari mengatakan sebanyak 33 orang magang ke dalam negeri dengan tujuan Bekasi dan 6 orang perawat peserta magang ke Jepang, merupakan keberangkatan tahap 2 Angkatan 3510 ke 361. Bahari menyebutkan 33 peserta calon magang ke Jepang ini telah melewati tahapan seleksi, mulai dari tes MTK dasar, tes fisik, samapta, wawancara hingga medical check-up atau MCU. Merupakan tahap ketiga di tahun 2023. Pada Januari diberangkatkan sebanyak 61 orang dan April sebanyak 43 orang. Bahari menuturkan peserta calon magang ke Jepang dapat menyerap ilmu, sehingga ketika kembali dapat mengimplementasikan ilmunya, yang diterima selama 3 tahun magang di Jepang, dan membuka peluang usaha baru, serta dapat menghasilkan tenaga kerja baru di Indonesia. Selain itu, Bahari meminta agar para peserta menjaga etika dan sopan santun selama di negara orang. Penutupan pemagangan dalam negeri dan juga pelepasan pemagang ke Jepang. Berapa banyak pesertan, Pak? Kalau pemagang ke Jepang itu ada 33 orang. Nanti mereka akan berangkat ke SIFIS hari ini dan dilatih lagi selama 2 bulan. Setelah 2 bulan nanti untuk pematangan lagi ya, pelatihan lagi, nanti 2 kali terakhir, lalu dilatih lagi ke SIFIS Bekasi. Dan pemagangan dalam negeri sejumlah 164 orang yang memagang selama 5 bulan di 27 perusahaan. Di Jambi? Di Jambi. Dan diharapkan mereka nanti bisa bekerja sendiri ataupun bekerja sama orang lain. Untuk perawat, Pak, ya? Untuk perawat itu ada 6 orang, lancar juga ke Jepang. Perawat untuk Lansia. Pak, ini dalam langkah apa? Pertama, dalam langkah memurangi tingkat penangguran ya. Maksud juga menunjukkan visi-visi Jambi Mantap. Ya, salah satu pasaran ya kan, mengurangi tingkat penangguran di Provinsi Jambi.